Masalah yang sering dijumpai itu biasanya adalah ibu merasa asinya kurang. Nah, penting untuk dipahami bahwa ketika bayi baru lahir, kebutuhan asinya itu masih sangat sedikit karena lambungnya masih sangat kecil. Jadi dia perlu sering menyusu untuk merangsang produksi asi dan karena tadi lambungnya kecil, jadi sering kalau ibaratnya kita minum dari gelas kecil, kalau kita haus kita akan berulang kali minum kan karena gelasnya kecil gitu. Jadi upayakan untuk menyusui bayi semau dia tanpa dijadwal. Itu untuk kalau merasa asinya kurang. Masalah klasik lainnya yang biasa ditemui pada ibu baru melahirkan itu adalah puting lecet atau nyeri saat menyusu. Bayi menyusu itu biasanya kenapa sih ibu bisa merasakan ini? Karena pelekatannya tidak baik. Bayi, pelekatan yang baik itu adalah dia mengambil sebagian areola yang gelap di payudara ibu. Sebagian besar khususnya yang bawah. Sehingga puting ibu ada di langit-langit mulut yang dalam pada mulut bayi. Nah, kalau dia cuma ngambil putingnya aja, itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena puting ibu ada di langit-langit mulut bayi yang keras di atas. Itu yang menyebabkan puting menjadi lecet dan nyeri. Jadi kalau payudara lecet, itu juga bisa menimbulkan infeksi. Jika sudah ada infeksi, maka masuk ke dalam. Ibaratnya kalau kita lihat ini payudara, di dalamnya ada gelembung-gelembung asinah. Dia ada yang meradang, yang warnanya beda sendiri. Di dalamnya itu meradang sehingga membuat resiko mastitis atau saluran asin tersumbat. Karena ada mulai dari infeksi tadi, ibunya demam. Nah, itu masalah-masalah yang sering ditimbulkan ketika ada pelekatan yang tidak baik. Atau pengeluaran asin tidak optimal. Sehingga sering penuh, sering bengkak payudaranya. Itu juga bisa meningkatkan resiko saluran asin tersumbat. Masalah lain yang sering dihadapi ketika ibu baru melahirkan terkait menyusui adalah pelekatan yang tidak optimal. Pelekatan yang tidak optimal menyebabkan pengosongan payudara juga tidak bagus. Sehingga produksi asin tidak memenuhi kebutuhan anak. Ibunya berpersepsi asinnya tidak baik, asinnya kurang. Padahal sebenarnya posisi pelekatannya ada yang bermasalah. Jika payudara nyeri sekali, sebaiknya ibu juga segera mencari bantuan konselor menyusui. Karena nyeri itu tanda ada pelekatan yang tidak baik. Jika ibu rutin menggunakan pompa, hentikan menggunakan pompa. Perah dengan tangan jika perlu atau jika payudara terasa penuh. Boleh dioleskan asin sebelum menyusui, dioleskan asin. Dan selesai menyusui, oleskan lagi asin ke area yang nyeri atau ada yang luka. Jika perlu ada salep khusus atau pakai minyak kelapa, itu juga boleh diberikan di areolanya, di area-area yang terluka. Jika payudara terasa penuh atau tidak nyaman, juga bisa menggunakan kompres hangat. Kompres air hangat ini juga membantu mengaliri asin yang jika terasa ada aliran-aliran yang tersumbat. Atau juga ada yang nyeri, ini akan sangat membantu. Jangan menghentikan proses menyusui, karena dikhawatirkan kalau kita menghentikan proses menyusui, maka produksi asin kita juga akan terhambat. Dan ini membuat payudara semakin bengkak. Jadi jika ada masalah, kesulitan menyusui, pastikan ibu susui payudara yang nyaman, yang satunya boleh diperah dengan tangan. Kalau misalkan sudah terasa sakitnya kurang, boleh kembali disusui. Tapi jangan menghentikan proses menyusui. Tapi yang paling penting jika tidak tertahankan, segera konsultasikan dengan konsulor menyusui.